Dengan judul karya Pekain Doran, hadirnya berbahagia, selamat menyaksikan. Terima kasih telah menonton! Pekain Doran itu artinya tongkonan sebagai seorang ibu. Nah, tongkonan sebagai seorang ibu, di mana tongkonan ini memiliki banyak aturan-aturan yang menjadi pengikat masyarakat raja. Begitu pula dengan ibu, ibu yang memiliki aturan-aturan dalam pembina rumah tangga, dalam mendidik seorang anak, dalam keluarga. Terima kasih telah menonton! 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 ke Toraja, aku juga enggak pernah lihat gerakan-gerakan Toraja selama aku di sini gitu dan aku berterima kasih sekali, aku bisa melihatnya Jangan takut untuk melakukan sesuatu yang berulang-ulang apalagi itu yang sudah kamu tinggalkan lama Kamu harus terus melakukannya Jangan pernah takut Semua orang kan punya caranya masing-masing Punya, ya jati dirinya masing-masing Percaya aja dengan apa yang kamu lakukan Jadi hilanglah rasa ketakutan itu Terima kasih telah menonton! 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 Aku salut sama Robby, maksudnya dia masih berniat garap tradisi, karena aku sangat jauh sekali sama tradisi. Aku malah bikin tradisi sendiri. Ya itu salut karena aku sebenarnya gak mengenal Robby terlalu dalam, cuman aku beberapa kali lihat karyanya. Yaitu aku salut. Yang aku lihat dari obrolan tadi itu banyak ngomong minimalis ya. Nah yang bisa aku tambahin paling, yang pasti minimalis itu, minimalis dan sederhana itu dua kata yang maknanya sebenarnya berbeda sih setauku. Karena minimalis itu sederhana, tapi sederhana belum tentu minimalis. Itu mungkin sama kayak kontrakan kalian itu sederhana, karena gak ada kursinya ya. Dan dia bukan minimalis, mungkin kayak gitu. Terima kasih telah menonton. Bikin karya itu memang harus punya landasan yang kuat. Jadi ilmu pengetahuan dan pengalaman itu yang paling penting untuk diisi. Sisanya akan terlihat di karya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.